Di dalam ajaran tasawuf, yang paling menonjol, yang paling kelihatan, atau yang menjadi syarab mutlak, itu dua. Pertama, yang disebut Zuhud. Yang kedua, yang disebut Fakir. Iftikar Fakir. Perlu saya jelaskan, Fakir itu tidak berarti, atau tidak harus berarti, tandi apa-apa. Tidak. Tidak. Fakir itu tidak berarti harus melarat. Tidak. Jadi Fakir itu ada dua. Fakir secara dohir, secara takde. Memang tidak punya apa-apa. Fakir memang itu. Lalu ada lagi Fakir. Dalam arti maknawi. Dalam arti batinnya. Yang dimaksud Fakir maknawi, yaitu, dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak pernah merasa bebas dari pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah, satu menit pun merasa, bahwa dia tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi berarti dia selalu Fakir dalam arti membutuhkan. Iftikar itu artinya membutuhkan. Karena itu disebut Fakir ilaihidah. Fakir artinya membutuhkan pertolongan, membutuhkan ilaihidah kepada Allah Ta'ala. Bukan Fakir dalam arti membutuhkan uang. Tidak. Tidak. Bukan itu. Perasaan saya ini tidak bisa apa-apa kalau tidak mendapat pertolongan Allah. Ini harus ditanam dulu. Tidak sah seorang kasawup yang tidak menanam ini dulu. Ini harus ditanam terus, 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 terus. Sampai dia itu pada satu waktu, pada satu waktu, dia itu merasa, ya merasa tidak berbuat apa-apa. Yang berbuat itu Allah semuanya. Ini sudah notok. Ini kalau sudah notok, saya ajar, saya belajar, saya bekerja, ah itu bukan apa-apa. Itu kan cuma bojongan itu, itu cuma golehan. Golehan montor-montoran. Montor-montoran ini tidak bisa jalan kalau tidak dibuter. Yang muter ini, ini Allah. Ini kalau sudah mendalam, aduh. Orang itu hampir-hampir, nah ini kelihatannya. Hampir-hampir seperti tidak mempunyai. Jadi saya terangkan, orang ini kalau sudah terus-terusan, sudah nemen, itu orang lalu seperti tidak punya ikhtiar lagi. Dia merasa seperti golehan, terserah kepada Tuhan. Orang ini kalau sudah mendalam, 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 apa-apa itu kepada hati. Teru aja enak aja, minta. Teru enak 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 enak, teru enak 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 enak. Walaupun dia tidak punya rencana. Kalau mau berpergian itu, nanti. Ngalor ngomongnya, sudah jalan. Apa nginep, tidak tahu. Lalu, gitu. Masa tahan direncana, apa-apa. Nanti sana, omong-omongan enak enak enak, yang ini. Karena itu, malah yang gombloi. Jangan gombloi. Apa yang gombloi itu? Tul. Karena itu dikatakan, Ada yang mengatakan, Yang dinamakan kasawuf, Cul-culan, apa jari ini pengera? Wah, ini repot, ini pahamannya. Cul-culan, apa? Jadi, ada orang motor ditabrak, cul-culan. Oh, bukan begitu. Ya, istianlah. Tapi yang penting, Pangkalnya adalah dari perasaan istikar ilauhan. Perasaan membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Ini yang ditanam pertama kali. Kalau ini sudah berhasil, Maka akhirnya, Orang itu lenyap. Orang itu, Dirinya, Akunya, Ikunya, Ananiahnya, Hilang. Ini yang dinamakan, Fana. Fana. Fana itu, Tidak keriatan dia. Kalau dia umpamanya sembayang, Dia tidak melihat Ahmad sembayang. Ahmad Zain sembayang. Tidak ada sudah. Lapan, Saya sembayang hilang. Barangkali ya, Barangkali, Di dalam surat Pateha, Apa sebabnya kok tidak disebut, Iyaka, A'budu, Wa'iyaka, Asta'in, Pakai, Aku. Hanya kepada engkau, A'budu, Aku menyembah. Wa'iyaka, Dan hanya kepada engkau, Asta'in, Aku minta tolong. Ini sebabnya apa? Jadi, Aku disitu, Dia ada. Tapi yang ada, Na'budu, Nasta'in, Na' itu arti kita. Jadi, Ya Allah, Kami, Semua, Siapa kami? Ya, Semua manusia, Semua jin, Semua pohonan, Semua kaju-kajuan, Semua alam, Lange, Bume, Malaikat, Nak butuh. Ya itu. Tak ngedihidik, Mohon pahaya kecak saya, Pas esongkuin, Abang dibirat, Nyebel kemengirah. Yang lainnya, Tak keriatan lain. Ini, Ini yang akhirnya lenyap. Orang kalau sudah merasa, Membutuhkan kepada Allah, Lalu ada lagi, Sebaliknya, Allah, Tidak membutuhkan kita. Nah ini, Ini kerasnya, Tersawup itu. Kalau saya tadi, Faqir, Membutuhkan kepada Allah, Maka, Allah, Ghaniyun, Anil Alamin, Tidak memerlukan semua alam. Menyembah, Tak nyembah, Mengeran, Tak perlu ya. Nah disini, Tuhan Allah, Tidak membutuhkan disembah, Tidak membutuhkan dipuja. Kalau kamu menyembah apa-apa sana, Ya maaf ini ya, Berta orang ini ya, Apa pengeran disembah, Apa tambah lemu pengeran? Tidak. Apa wasa alam, Mika mau, Apa kafir, Apa pengeran susah? Apa pengeran terus kurung? Tidak. Penyembah, Tak nyembah, Pengeran tak butuh. Coba, Ini perasaannya ya, Timbal baliknya disitu. Karena itu, Seorang sufi ini, Kewakir ditinggalkan Tuhan. Apa khususnya? Kau bener, Tak kebutuhkan, Tidak mengatakan, Tidak buwun, Maksinan. Ini yang ditangisi orang Tosawuf itu. Jangan ditinggalkan. Rabbila tazerni farda. Itu doanya sahabat, Nabi sahabat. Rabbila tazerni farda wa'anta khairul wariki. Abdi neceh, Dini ketipi, Gustai. Masih bak cuba, Ngak kau lepeneka abdi nepeneka Habamu, Kabulu nepanjenengan. Loh disini kan? Perasaan itu, Mendalemnya disini nanti. Itu hanya berangkat dari, Sakir rasanya. Sakir dalam arti, Membutuhkan, Pertolongan kepada Allah. Memang, Terus terang saja, Tauhid, Tauhid, Jantungnya, Atau intinya, Tauhid, Ya ini tadi. Allah, Yaftakiru ilaihi kullu syai'in ma siwa, Wahuwa la yaftakiru ila syai'in siwahu. Ini pokoknya, Tauhid. Iman itu disini, Semua makhluk, Memerlukan Tuhan, Sebaliknya Tuhan, Tidak memerlukan makhluk. Tidak memerlukan selainnya, Tuhan. Ini kalau, Ini Tauhidnya tasawwud disini. Ini menerima, Pedolong, 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 Ya sudah. Caranya memperdalam lah, Ini caranya banyak, Banyak. Antara lain, Nah ini, Kemarin sudah saya perangkan, Bila tul kalam, Omong tidak terlalu banyak, Secukupnya saja. Alhajatuh minal kalam, Bicara seperlunya. Tapi ini maaf ya, Orang itu kalau terlalu banyak bicara, Itu pertama, Dia tidak mengenal waktu. Tidak cukup satu jam, Satu hari, Satu bulan, Kalau orang sudah mau bicara. Dekih, Muntada saya kecacanya hari, Tau nih, Sampai akhir lah, Sembara diomong nih lah. Karena sudah habis, Yang diomongkan sudah habis. Pas, Tumoh-tumoh ya dibicarakan, Inten berlihat, Tidak noloh anji, Itulah dibicarakan. Malah kadang-kadang tukang rumput, Membicarakan Presiden. Presiden Pak Harpo itu, Anu anu anu, Apa Pak Harpo, Bicara hajir, Kaceng Pak Benta, Tak ada batasnya. Ini, Mudah, Membuang waktu. Melupakan, Pekerjaan yang lebih penting. Ini betul. Sama saja dengan orang main, Ya, Main emang, Kacung sedih, Lupa juga. Lupa sembahyang, Lupa makan, Lupa minum, Kadung ngosok itu. Apa saja sudah, Ya, Kalau sudah kadung nyopot itu, Masya Allah, Melebihi jandu itu. Juga omong. Ini, Ini dibatasi. Juga soal makan, Mengosongkan perut. Ini kilatul kalam, Ya, Sedikit omong. Ini kalau, Cara negatif, Secara kosongnya, Dia sedikit omong. Tapi secara positif, Dawa berfikir. Dia selalu berfikir kepada Allah. Sehingga dia itu, Tidak perlu omong lagi. Tak cukup, Mbak Manya ya, Maafi, Mbak Mbak. Mbak Manya, Mewajibkan kepada dirinya, Saya harus membaca dala'ir, Satu hari. Saya harus membaca dua jus, Dari Quran. Nah ini, Kan, Mestinya dia, Mbak Mbak, Omong itu, Betul lah, Para maghrib, Waduh, Saya kurang sedikit sini. Padahal, Saya tiap hari, Harus dibuat jus. Ini tinggal satu jus, Padahal jamnya, Tinggal sedikit ini. Orang begitu itu, Apa? Kobrol omong. Mbak Mbak, Dia diajak omong, Eh, Sini-sini aja, Jagongan, Omong-omong, Bah, Saya ditanggung, Mbak Mbak, Kurang sedikit jus saya ini. Kan gitu lah. Nah, Jadi ini, Menyidikitkan omong itu, Berarti, Ini secara negatif, Tidak, Banyak omong, Positifnya apa? Banyak zikir. Dawamuz zikir. Jadi, Isinya di situ. Mon oren itu, Kelakuan, Tidak nganggur, Tentu, Betah dia itu. Tidak ada waktu untuk jagungan. Kan iya toh. Ngomongnya, Sampean ala kok. Ala kok, Jol. Nanti, Tenggungan lemak, Jol sekejol jol 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 ini. Turun maharimau, Kau wongnya, Wais, Wayang, Kau sore di takgi. Apa Sampean, Kau berna, Biskup? Pada saat Sampean menghadapi akan di pagi di parani, Jami, Jami, Orang, Tentara, Maka, Jami, Nanti sore, Kita maharimau, Jami, Tenggungan, 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 Kau wongnya, Makak Ada Aku senang anak bos itu, Tapi, Dia udah cerdal, Akuada melok, Kan gitu mestinya. Nah, Jadi ada itu imbangannya. Saya cemlalu menang pasang, Saat kamu, Pedenakan pesan, potentially, Tapierson kan mu bicara. Ini siapa? Nah, jadi ini salah satu cara yang saya terangkan. ставляk, Inilah Tagam, Ini kalau sudah Diteruskan Sedikit-sedikit Lama-lama akhirnya Terus menerus Diam dia Tapi terus menerus Tidak ngomong itu tidak berarti Tak ngomong Sebaliknya dia Terus dikirim Mari baca selawam Baca koran Karena itu disini Bacaan-bacaan itu Dibagi menjadi lima Namanya lima Nanti akan saya turun Nomor satu Ini pekerjaannya orang yang disebut Diam itu Nomor satu Doa Baca doa Nomor dua Zekir Namanya Nomor tiga Tiro'ah Atau Tiro'ah Baca koran Nomor empat Fitir Atau Tafakkur Ini istilah Terus yang kelima Terus yang kelima As-salah Lima ini pekerjaannya Seti membudai Dari orang yang Tersawup Itu artinya Dia setengah Mengerjakan Salah satu Lima ini Entah doa Entah zikir Entah Tiro'ah Entah Fikir Tafakkur Encah Salah Salah Satu Lima itu Seti menengah itu Beneneng Ngelamun Buka Paneng Ngelamun Itu orang yang Derselaw Derselaw Itu namanya Orang Berdumeng itu Memaneng Neng Begini Ini Orang Leng Bagle Itu orang Senteng Itu namanya Ya Jadi Jangan Dikira Ilatul Kalam Ini Kalau Diteruskan Berarti Dawam Sikut Terus Menerus Diam Berarti Positifnya Dawam Zikir Zikir Ini Ada Dua Ada Zikir Bil Dengan Lakan Ada Zikir Bil Kalbi Dengan Hati Nah Ini Jadi Kalau Zikir Dengan Ini Bilisan Ya Baca Baca Apa Nanti Saya Tunjukkan Macem-macemnya Itu Polame Bede Seterongosi Ya Nanti Ada Jadwal Pagi Baca Ini Kalau Habis Tuguh Tidak Boleh Salat Yang Boleh Hanya Doa Bikir Firoah Sikir Apa Saja Yang Dibaca Ini Mari Saya Turun Kedapi Kalau Membara Kadina Polame Bede Tengok Bia Tidak 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 Sekarang Yang Kedua Ini Semua Adalah Sarana Suatu Usaha Untuk Menanam Pendidikan Tasawuk Secara Sak Kenyang 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 Sak Enak Enaknya Itu Namanya Silat Tuan Ini Macemnya Kelas Banyak Macemnya Kelas Ada Yang Memberi Ukuran Batas Seperti Orang Diet Orang Diet Itu Kalau Orang Dapat Kencing Manis Dari Dokter Itu Diukur Kamu Kalau Makan Nasi Maksud Gini Kan Ia Ada Yang Ternak Mengalami Begitu Tak Kenyang Lebih Dari Ini Itu Namanya Diet Minum Dibatasi Macem Macem Karena Itu Saya Boleh Menyalin Sarana Pasawuf Yang Kedua Adalah Diet Nah Gitu Ini Cara Kota Amin Mencara Santrean Silat Tua Am Sekone Aba Tuseh Malah Ada Yang Mutih Maka Itu Jadi Tidak Sama Ukurannya Itu Melihat Orang Nya Malah Ada Yang Sudah Kepacit Dia Berarti Sudah Tidak Makan Minum Lagi Negatifnya Positifnya Apa Dawa Dawa Terus Menerus Dia Tidak Pernah Tidak Puasa Jadi Bukan Saja Membuat Besi Dikit Tapi Terus Puasa Karena Itu Puasanya Menurut Kanjing Nabi Muhammad Wassalam Wala Wassalam Itu Macam Ada Puasa Yang disebut Kau Mudder Puasa Sepenuh Tahun Seluruh Tahun Sebenarnya apa setelah tidak pernah berhenti, ada itu. Ada lagi yang dinamakan Shaumu Nabi Dawid. Itu dari kandil nabi juga, yaitu satu hari puasa, besok pagi tidak puasa, besok lagi seling-seling gitu. Puasa, tidak puasa, puasa, tidak puasa, terus itu begitu. Sepanjang tahun berarti, satu tahun dia hanya makan setengah tahun, puasa setengah tahun. Itu artinya. Kalau pagi, semudar 100% seluruh tahun puasa. Kalau yang satu hari puasa, satu hari tidak puasa berarti cuma setengah tahun. Ada lagi, ini menurutkan dinamakan juga, puasa tiga hari. Setiap minggu. Yaitu, Senin, Kemis, Jum'at. Tiga hari. Senin, Kemis, Jum'at. Sun'at. Jadi, perminggon ini. Ada yang begitu. Ada lagi yang cuma dua. Senin, Kemis, Tau. Nah, ini, yang kedua, berarti laku to'am sedikit atau membatasi. Tapi, apa harus seorang tasawwuf itu? Tidak. Nanti akan saya uraikan. Tapi, yang penting, prinsipnya, membatasi. Ini, namanya, membatasi dengan sengaja. Bukan otomatis. Memang disengaja. Sengaja. Omong, dibatasi dengan sengaja. Tapi, ada yang terus kebatus. Yang tidak ngomong terus. Tapi, berarti, kalau tidak ngomong terus, berarti apa? Dawamud, zikir. Zikir itu ada yang hobi. Hobi itu, biar dia cacar, pakai acing-acing terus. Allah, 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 Allah. Terus. Malah dihitung menurut As'ani. Ya, apa itu. Oh, jauh itu. Buk, lemah itu. Ya, baik. Berapa kali mengeluarkan nafas. Berapa kali memasukkan. Sebanyak itu, dia berfikir kepada Allah. Nah, itu namanya wikir hobi. Ini biasanya yang mengamalkan begini ini. Dari jamaah, yang mengamalkan begini ini. Dari jamaah, para tat nafas naksa bandi. Ini yang banyak mengerjakan wikir hobi. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga. Tila tilmanam, membatasi hidung. Tidur. Nah, iya. Ini Imam Ghazali sendiri menerangkan sedikitnya. Pada umumnya, orang tidur itu sehari semalam delapan jam. Paling... Apa ya? Bukan paling sedikit. Paling... Ya, bukan paling banyak. Apa ya? Ya, ya sudah lah. Delapan jam itu umumnya. Itu delapan. Ini angka delapan. Delapan jam. Itu dipindah-pindah. Jadi, orang yang mengerjakan ini kadang-kadang dipindah sebelum jawal atau sesudah jawal. Nah, ini yang dinamakan Oilullah. Oilullah. Sehingga siang. Sebab, tilatilmanam ini berarti ini menghatisnya tidak tidur. Pahala apa, kenapa misalnya. Artinya, menghidupkan malam. Artinya, dia pada waktu-waktu malam memanfaatkan dengan menggunakan waktu-waktu yang mushajab. Nah, nanti akan kita tunjukkan itu. Mana menurut sabda-sabda Nabi sendiri saat-saat yang mushajab itu ini yang direbutin. Yang direbutin. Memangannya ini sebagai contoh. Sebelum matahari terbit. Antara tajar dan matahari terbit. Ini yang direbutin. Antara lagi-lagi. Antara kemerah-merahan matahari dengan maghrib. Ini direbutin. Juga antara maghrib dan isya. disambung. Dan tengah malam. Dan tengah malam. Jadi ada saat-saat. Ini sebabnya yang disebut kurang tidur pada waktu malam. Itu dinamakan at-sahar. Sehar itu melak. Melak matahari. Tapi melak bukan ngecung. Bukan. Bukan melak itu dalam arti main domino. Bukan. Melak lalu gantinya siyamul. Ini positifnya. Negatifnya dia tidak dia mengurangi tidur malam. Tapi sebaiknya dia disimatkan untuk tidur siangnya. kalau sama sekali tidak tidur siang malam malah diwarang. Oleh agama. Yaitu Pandir Nabi Muhammad S.A.W. pernah dapet laporan ada orang tidak tidur sama sekali. Tidak acaca sama sekali. Tidak makan sama sekali. Tiga hari terus menerus. Ini yang tahu ini yang berjalan di Sabtu waktu itu ini yang berjalan di Tidak 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 S.A.W. S.A.W. kuasa terus-terusan ya. Tidak pernah buka. Aduh iya. Tiga hari itu jadi diri itu tak buka. siang malam siang malam itu Sabtu karena itu di dalam pekih diterangkan. Orang kuasa sunat atau kuasa wajib satu hari bukonya itu wajib kecuali. Wajib. Jadi kalau ada orang kuasa tidak buka tidak membatalkan kuasanya desa menampai samping satu hari malam pas apa-apa boleh besok pagi jadi dua hari satu malam itu tidak mau keleng sama dosa orang. Begitu juga orang tidak omong sama sekali dosa orang itu. Sama sekali tidak omong. Sama lagi ini. Terus antisek. lain hanya menyebabkan habis ser berapa ilallah ilallah mamah ya pak baca quran ya pak baca kur'an ya itu tidak apa-apa kita omong tidak ajandon tapi macah mundong mentong eh amat itu gak so clean orang kent itu gak boleh itu itu bukan itu maksudnya casal buk itu bukan itu pas orang pas menikah badannya sampai oh boleh tak pecung tak ngak kan tidak ada vitamin akhir bau ini suam dia apa apalah begitu pas awur itu bukan bukan begitu pas biar santan lempuk biar santan punya tukuk biar santan kaya biar santan punya mobil bisa jadi orang pas awur bisa pas awur itu bukan koros bukan pas awur itu bukan poteolah bukan bukan itu pas awur itu amalan hati yang diujudkan di dalam lima bentuk yang saya sebut tadi apa itu nomor satu apa tadi apa ad-do'a satu dia baca doa doa apa terus ada lagi apa zikir yang ketiga siro'ah istilah siro'ah itu tidak koran siro'ah terus empat tafakkur atau zikir ya terus lima orang kalau dia sibuk ini rrrrr oh iya itu memang itu itu sarananya sekarang yang keempat penghabisan jadi ini tadi ada pengertian negatif negatif kosong tak acarsa itu tak acarsa itu kosong positif artinya berisi apa yg lakukan gitu tak teju itu negatif positifnya apa dia mulai menghidupkan malam terus tadi apa lagi silatil kalam eh apa ya silatil taaf mengurangi makan atau tidak makan itu negatif positifnya apa jawa muskod dia rasa nah itu sekarang yang keempat nah disini ada dua pendapat saya mengutip dari kitab yang sana yang keempat yang keempat sarana tasawuf ujlah iqigal aminat dia memencilkan atau menjauh sendirinya dari manusia dari pergaulan biasa artinya mengurangi campur dengan manusia dengan masyarakat ini satu yang kedua ini dari Imam Suhrawardi iqtinalul adha minjani'in bergaul dengan manusia tapi dengan syarab iqtinalul adha dia sanggup menganggung penderitaan atau gangguan dari siapa dia tidak boleh marah tidak boleh berundul tidak boleh khasut tidak boleh berbalah kalau begitu dia tidak boleh menangguh dia itu tidak mempan dia di gelandang orang tidak bisa dipengaruhi orang diajak-ajak ke sana kemari tegung dia di ilok-ilok kuat menangguh tak ngamuk kalau ngamuk terus berupa ibu ngamuk dia di gelandang karena itu ada dua pendapat eqtinal bagi orang yang lemah mengurangi pergaulan kalau saya kira-kira tidak kuat menghadapi teman-teman saya sendiri entah karena mali entah apa lebih baik saya tidak ikut di situ menjauhkan diri tapi kalau saya sudah kuat masuk di situ saya tidak akan menjadi subjek tapi akan tidak menjadi objek tapi akan menjadi subjek saya tidak menjadi ma'ul tapi saya akan menjadi fa'il nah kalau begitu ayo masuk ke masyarakat saya akan mempengaruhi orang bukan saya yang dipengaruhi saya akan memimpin bukan saya yang dipimpin saya akan mengajak orang amar ma'ru senahi mungkar bukan saya yang di yang hanyut karena pengaruhnya harus masa dan zaman nah disini pengerakan kakaknya itu disini karena itu ujlah tidak ujlah ini lalu dipecah menjadi dua ujlah dalam arti fisik dalam arti dohir mencil ya mencil neng-neng di dalam kamar tidak keluar-keluar itu ujlah dengan dohir tapi ada ujlah seperti ujlahnya kanjir nabi Muhammad bagaimana kanjir nabi kanjir nabi itu jasmaninya berkumpul dengan orang tapi rahnya berkumpul dengan Allah ini setiap kanjir nabi itu masuk pasar memang kanjir nabi sering masuk pasar ikut perang kumpul pebetuk Abu Jahal pebetuk musuh siapa saja dia ketemu kanjir nabi tapi hatinya kanjir nabi itu tidak begitu dia cuma jasmaninya saja harok-harok di situ duduk tapi rahnya bahsirahnya hatinya itu tetap yaitu bersama Allah itu namanya ujlas maknawi kalau kamu suha'ah khalifin nas wadayin huf wakhalif ya khalifin nas wakhalif huf pergaulah manusia tapi berbedalah kamu dengan mereka kalau sanggup begitu boleh biar saya bergaul di kalangan intelek dansa-dansi emangnya rock and roll emangnya minum arak main jubi makan babi itu teman saya baik saya bisa bergaul di hidup tapi saya bertahan dengan agama saya dengan prinsip saya kalau saya diberi apa kemer namanya atau whisky maaf saya tidak maaf wah ini anak desa besit namanya anak modern harus bisa minum minuman keras wah sambil ketawa oh oh wah itu modern ya maaf saya gak uang terus saya sakit gitu alasan kenapa orang alasan baik itu ayo dansa-dansi wah orang orang kalau tidak bisa dansa itu sama dengan tidak bisa nyetir mengapa orang modern harus paling sedikit bisa nyetir mengapa itu tandanya orang modern begitu juga harus bisa dampak ya saya cuma saya ini labu itu tolong saya itu ano alasan bisa tapi kalau kita itu mau hidup dan bisa bertahan dengan sopan lebih bagus ya Pak agama saya tidak membolehkan mari silahkan babi oh maaf saya gak boleh loh gak boleh sama dokter bukan rajanya dokter fakat Tuhan oh ya pun udah ngeluh begitu lapa sama pipi ya pipi boleh boleh kalau kita tidak malu mengatakan begitu boleh kita bergantung dan kalau tidak bisa menyesuaikan diri nanti bagaimana tersinggung perasaan teman-teman jadi saya itu cuma memburu pantas merok dan pantas ya sudahlah itu sekedar untuk pantas pantas ya begitu alakan anak-anak sekarang itu minum arak ya itu masih cukup saja gitu ini sekedar cukupnya pantaslah dalam pergaulan etiket pergaulan itu perlu dipakai karena itu ya kalau minum sedikit tidak apa-apa itu katanya nanti kalau sudah habis minum arak saya akan minum baju seperti itu nanti nanti sunat katanya jadi selesai 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 sunat ya kalau kamu tidak kuat kalau orang masih belum percaya terhadap kemampuan dirinya ya lebih baik kamu menghindari pergaulan yang begitu ini yang dinamakan Ujlah jadi Ujlah itu menarik diri dari pergaulan dimana kita itu tidak sanggup mempertahankan ajaran agama sudah jelas ini ya ini kalau dikupas secara modern bahaya tetap memang menurut ilmu pendidikan ya ini yang tepat orang orang dikupas secara dikupas secara dikupas secara